yo halo semuanya apa kabar semoga kabarnya baik-baik aja kembali bersama great game disini di game Genshin Impact kali ini great game semua ngasih tahu kamu gimana caranya ngedapetin 200.000 mora coin gratis nggak ribet dan cepat nih videonya aja bahkan nggak sampai 5 menit nih caranya kamu harus ke sini dulu nih di way Harbor ya itu posisinya ada di bawah ini kalau monstack di sini di way Harbor itu ada di bawah nah nanti lokasinya itu ada di diamond-diamondnya mixing jewelry nanti kalau udah sampai kita lihat ini tempat diamondnya terus kita ambil tangga yang disini di tangga naik ke atas keambil kanan terus ada tangga lagi naik lagi eh awas kelewatan terus naik lagi eh 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 nah nih ketemu pintu ini ngasih ngobrol sama flat lama langsung aja masuk ke banknya loading lampang loadingnya papa motor lewat nah kita udah masuk ke banknya ya kan Northland Bank nggak usah ngobrol langsung aja ambil tangga di sebelah di sebelah kanan ini guys naik 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 dan disini nanti tuh ada chases ini ada exclusive chases itu kalau kamu buka isinya 200.000 mora coin gratis kalau ditanya buat apa sih emang tuh mora coin banyak guys it mora coin tuh buat upgrade upgrade karakter tuh pakai mora coin men nih mana upgrade weapon coba enhance tuh require nya tarada mora coin pakai tuh 540 ya kan semua tuh butuh mora coin jadi nggak cuma buat wishing aja mora coin juga penting oke segitu aja video tips and tricknya sesuai dengan yang tadi gue omongin kurang dari 5 menit subscribe channel ini kalau kamu mau melihat tips enter Genshin Impact lagi like video ini kalau kamu suka dislike kalau kamu nggak suka komen di bawah kira-kira tips apa lagi yang kamu butuhin di Genshin Impact atau game lainnya sampai jumpa di video berikutnya stay gaming selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati